Ada semacam pagar diri, pagar gaib Caranya mudah, salah satunya Nanti bisa nih dicelupkan ke air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah SWT Semuanya adalah rahmat Allah Ihtiarnya, berdoanya kepada Allah Kita melakukan ihtiar lahir dan batin Secara lahir ya, ya Bekerja dengan kiat, terus berdagang Dengan sungguh-sungguh, dengan jujur Berbisnis dengan baik Dan tetap mau belajar yang lebih baik Nah, di sisi lain ada yang namanya usaha batinia Makanya orang Jawa suka mengatakan Yo lahir batin, kira-kira begitu Nah, yang batinia ini disebut spiritual atau religius Nah, salah satunya adalah dengan sarana spiritual Mustika pelarisan Kurang lebih bentuknya seperti ini Ini dari saya Kang Mas Rohan Jadi ini sebagai wasilah Di mana energinya diharapkan mendukung untuk pelarisan dan sukses dalam berdagang dan berbisnis Warnanya kurang lebih seperti ini Ini kadang ada yang agak bening ya Karena memang ini Stoknya beda-beda Ya, tergantung stok yang ada Baik Apa saja manfaat mustika pelarisan Dari Kang Mas Rohan Ada beberapa yang saya sampaikan Tetapi tentu lebih banyak yang tidak bisa kita sampaikan Di antaranya Insya Allah yang pertama adalah energinya memunculkan pelarisan jualan dengan barang maupun jasa maupun layanan Yang kedua, energinya membuat menarik mendatangkan para pembeli Ya, para pelanggan Yang ketiga, Insya Allah dengan mustika pelarisan ini Energinya membantu menggerakkan hati pembeli agar datang lagi dan datang lagi Jadi ketagihan untuk beli dan beli Sebagai pelanggan tetap Yang keempat, Insya Allah energi mustika pelarisan ini Mengikat atau membuat seseorang pelanggan itu setia kepada Anda Supaya tidak beralih kepada yang lain Yang kelima, Insya Allah energi mustika pelarisan ini Membantu mengembalikan pelanggan yang pernah beralih kepada orang lain Mungkin pelanggan lama yang tidak pernah beli lagi, Insya Allah akan datang lagi Yang keenam, Insya Allah atas rahmat Allah Energinya akan membantu agar modal usaha Anda bisa kembali dengan mudah Sehingga mulai dapat keuntungan, keuntungan dan keuntungan Nah itu Yang berikutnya yang ketujuh, Insya Allah energi dari mustika pelarisan ini Akan membantu agar diri Anda terhindar dari kerugian Supaya terhindar dari penipuan Penguntilan, pencurian, penjarahan maupun perampokan Sehingga dapat keselamatan lahir dan batin Insya Allah diberi keselamatan oleh Allah Keluarga dan usaha Anda Ada semacam pagar diri, pagar gaib Caranya mudah, salah satunya nanti bisa dicelupkan ke air ya Nanti air itu disiramkan ke sekitar tempat usaha dan rumah Insya Allah akan membuat pelarisan, energinya akan semakin kuat mendatangkan penghujung Dan juga membentengi usaha tersebut secara gaib Boleh juga air itu dicelupkan Terus didoakan, terus nanti airnya buat mandi Nah dibuat mandi, memberkahi diri dan keluarga Yang berikutnya, Insya Allah akan membantu Energi dari mustika pelarisan ini Agar usaha terhindar dari persaingan yang tidak sehat Misalkan kiriman santet dan lain sebagainya Insya Allah akan dihindarkan dari Allah Yang ke sembilan, Insya Allah dengan sarana mustika pelarisan dari saya Kang Mas Ruhan Atas rahmat Allah, energi dari batu mustika ini Akan membantu menetralisir ya energi negatif Baik itu sihir maupun santet yang menghambat kelancaran usaha Anda Mungkin Anda yang punya musuh atau yang orang tidak baik dengan Anda Insya Allah akan luntur santetnya Dan yang ke sepuluh, atas rahmat Allah Energinya seolah akan membantu mendapatkan beragam kemudahan dalam bisnis Mengelola usaha, keberuntungan-keberuntungan dalam pekerja Keberuntungan dalam berusaha, berdagang dan lain sebagainya Dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain atas rahmat Allah SWT Dan tentu energi itu tak nampak ya Hanya bisa kita rasakan Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat sebuah kekuatan energi benda itu Yang tentunya dipilih oleh Allah Terima kasih telah menonton!